Ya, sesosok jenazah wanita bersimba darah ditemukan di dalam rumahnya di Desa Tangkil, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu Siang. Ironisnya korban diketahui memiliki keterbelakangan mental dan sedang sendiri ketika terjadi peristiwa kematian dirinya. Penemuan sosok jenazah wanita berusia 35 tahun yang bersimba darah di ruang tamu rumahnya menghebohkan warga Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penemuan jenazah ini bermula saat Supriyono, ayah korban, yang baru saja pulang mengantarkan istrinya bekerja, melihat sang anak sudah tergeletak bersimbah darah. Mengetahui anaknya sudah tak bernyawa, ia pun langsung melaporkannya kepada Ketua RT setempat dan menghubungi Polsek Caringin. Satuan Reskrim Polsek Caringin yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Di juga sih, ada di dua pembunuhan ya, karena mungkin kita lihat situasi dan kondisi di kamar, di korban. Tapi makanya untuk sementara untuk memastikan kita mungkin notoksi dulu. Hingga kini polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kematian tersebut dan masih melakukan penyelidikan dengan membawa sejumlah barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainews melaporkan.